Jari Sisi sudah pasti, terus kalau masalahnya yang telpon ya, Aksai nelfon aku malem-malem apa segala macemnya, namanya temen nelfon kan bukan Aksai aja siapapun juga aku ladinin kalau pas aku lagi gak sibuk gitu kan. Nah kebetulan setiap Aksai nelfon pas aku memang posisi udah di rumah. Tapi aku kan gak tau posisinya Aksai itu lagi ada dimana kan. Gak tau aku kalau dia lagi ada di sampingnya Samila atau dimana aku gak ngerti. Kalau memang sebenernya sih ya kalau sewajarnya nih ya Aksai, kalau memang pas lagi ada istrinya kan dia kan tau Samila temen saya kan. Emang nih ada Samila nih mau ngomong juga gak kan gitu. Nah karena dia juga asik ngobrol dengan bahan-bahan yang lain ya saya juga nyambung dengan bahan-bahan yang ngomongannya Aksai. Ya saya kan gak paham kalau di sampingnya dia atau di belakangnya dia atau di sekitarnya dia ada siapa kan. Kalau misalkan pun Aksai bilang, Mak ini ada Samila lu mau ngomong gak misalkan gitu. Oh mana-mana ya pasti kan gitu dong akunya kan. Ini kan aku gak tau posisinya itu ada Lala atau enggak. Ternyata Samila aku liat di tayangan televisi bilang lagi Aksai-Aksai teleponan sama aku. Ya aku kan gak tau posisinya ada Samila. Kalau misalkan, eh itu Irma ya saya mau ngomong dong kan bisa gitu. Masanya kan kita temen kan. Kecuali kalau aku gak kenal sama Samila. Aksanya pun begitu. Harusnya kan dia bilang, Mak mau ngomong gak nih lagi ada Samila di samping saya. Kan harusnya begitu. Nah jadi kan di sini kan posisinya saya yang disalahkan gitu kan. Ya risih ya pasti risih lah gitu. Masalahnya mereka memang status masih suami istri. Nah kalau masalah mereka lagi ribut itu kan urusan internal rumah tangganya mereka berbuat. Cuma di sini saya jadi terbawa-bawa karena keributan mereka. Ya kalau saya sih ya saya pasti ya minta maaf kalau memang apa yang Aksai sama saya itu berdua lagi makan ya. Samila lagi makan ya bukan tanggap utip gitu. Terus Samila langsung salah paham ya saya minta maaf. Tapi kan sebenarnya saya sih bukan yang mau membela diri atau gimana. Saya makan dengan yang memang temen saya yang udah bersuami gitu. Mereka karena udah sama-sama temen ya di sini posisinya. Jadi si istrinya juga biasa aja gitu kan maksud saya. Nah di sini kan posisinya saya sama Samila berteman juga. Samila udah tau gimana saya udah dari zaman dulu. Kenapa tiba-tiba frontal berubah banget gitu. Langsung aneh sifatnya gitu kan saya juga kaget juga kan. Harusnya kan dia bisa klarifikasi dulu Irma lagi acara apa maaf saya misalkan gitu kan. Jangan tiba-tiba dia langsung ngepon saya tengah malam terus ngegas bahasanya ngegas banget. Ya saya juga kan langsung kaget sakit hati karena ya Samila yang saya kenal dulu tuh beda banget sama Samila yang kemarin ngepon saya. Aneh aja makanya saya. Ya jadi saya juga bukan maaf sama Irma nih karena mungkin keributan saya sama Samila jadi ke bawah-bawah. Ya mungkin Samila juga posisinya lagi lepot kali di rumah ngurus bayi apa gimana saya gak tau kesalah jadi emosinya terus muncak.